Intro Hey, welcome back to Blast Cinema Channel, kumahada mangco Lagi-lagi berdasarkan kisah nyata, hari ini Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Rescued by Ruby rilisan tahun 2022 Bercerita tentang seorang polisi bernama Daniel dan anjingnya yang berusaha mengejar mimpi dengan bergabung bersama anggota kepolisian Kinain Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Di harian cerah, seekor anjing yang bernama Ruby berkeliaran di hutan, lalu sang perawat yang bernama Pat datang mencarinya Sambil memancingnya menggunakan sosis, anjing itu pun kemudian datang menghampirinya Setelahnya, Pat membawa Ruby kembali ke penangkaran untuk membersihkannya karena hari itu Ruby akan diadopsi Sebenarnya, dia sendiri ingin membawanya ke rumah, tapi suaminya tidak menyetujui itu sehingga Pat pun harus merelakannya Walaupun Ruby nakal, Pat sangat menyayanginya berbeda dengan rekannya yang lain Singkatnya, majikan Ruby yang baru pun datang, mereka terlihat senang tapi tidak dengan Ruby Dia berkali-kali berbalik ke arah Pat karena tidak ingin berpisah Tapi karena harus pergi, Ruby pun menuruti perintah tuannya Di tempat lain terlihat seorang pria bernama Daniel yang sudah siap dengan seragam polisinya Setelah berpamitan dengan istrinya, Daniel pun bergegas berangkat untuk bekerja Di perjalanan, Daniel mampir melihat anggota polisi unit K9 yang sedang beroperasi mencari obat-obatan terlarang yang dibuang ke danau Lalu, selesai berbincang dengan warga sekitar, Daniel segera datang ke kantor untuk mendapatkan instruksi kerjanya hari ini Sesuai apa yang sudah kita lihat tadi, Daniel tampak terobsesi untuk bergabung dengan unit K9 Dan ternyata dirinya sudah beberapa kali melakukan tes agar bisa lolos Lalu hari ini, Daniel akan kembali mendaftarkan dirinya Tapi sebelum itu, Daniel kembali melakukan pekerjaannya seperti biasa Dimulai dari mengawasi lalu lintas, membantu pengendara lain yang sedang kesusahan dan masih banyak lagi Kemudian, di saat waktunya sudah tiba, Daniel datang ke kantor komandan untuk meminta kesempatan agar diterima masuk ke dalam divisi K9 Tapi sayangnya, komandan tidak begitu menyarankan Daniel untuk ikut karena kepribadian Daniel yang tak bisa tenang dan fokus Padahal, syarat utama untuk bisa bergabung adalah anggota harus bisa tenang dan fokus Selain itu, departemen sudah tidak ada dana lagi untuk mendapatkan anjing Mendengar itu, Daniel pun keluar dengan raut wajah pasrah Di luar, ia menelpon istrinya tentang rencana mereka yang akan membeli anjing German Shepherd seharga 10 ribu dolar Tapi tidak disangka jika istrinya memberi kabar bahwa dirinya sedang hamil Hal tersebut pun membuat Daniel sangat girang dan akan memikirkan rencananya lagi Belum lama waktu berlalu, pengadopsi Ruby datang lagi ke penangkaran untuk mengembalikan Ruby Karena tak tahan dengan anjing seperti Ruby yang menurutnya sangat nakal dan tidak mau menurut Di sini, Pat berusaha meyakinkan pria itu agar lebih sabar Tapi nyatanya gagal dan Ruby pun kembali ke penangkaran Tak lama kemudian, Rick datang dan ia kecewa karena Ruby kembali ke penangkaran Ia juga berencana untuk menyuntik mati Ruby saja, tapi Pat langsung melarangnya Dan meminta sedikit kesempatan agar Ruby dapat menjadi anjing yang baik Rick pun akhirnya memberikan kesempatan hanya dalam waktu satu hari Dan jika Ruby tak ada yang mengadopsi lagi, maka harus disuntik mati Di sisi lain, Daniel kembali bertemu lagi dengan si kakek yang kebetulan sedang melihat Kinain berlatih Dalam perbincangan mereka, Daniel bertanya pada kakek apakah dia punya kenalan yang mau memberikan anjing German Shepard Dan bukannya memberi jawaban yang Daniel inginkan, sang kakek malah membuka sebuah rahasia Bahwa untuk mengikuti tes Kinain sebenarnya tak perlu menggunakan anjing German Shepard Cukup dengan anjing yang masih muda, tahan banting, dan penuh semangat Mengetahui itu, Daniel akhirnya datang ke tempat penangkaran anjing tempat Pat bekerja untuk melihat-lihat Setelah melihat-lihat, tidak disangka jika ada satu anjing yang memikat hati Daniel, yaitu Ruby dengan Ras Bordor Collie Tahu jika Daniel tertarik kepada Ruby, Pat memberitahu bahwa Ruby tipe anjing yang sulit diatur Tapi karena dirasa pilihannya itu sudah cocok, akhirnya Daniel sepakat untuk membawanya pulang Sesampainya di rumah, tiba-tiba Ruby langsung berlari masuk yang membuat sang istri dan anak anik ketakutan Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pat, bahwa Ruby sangat sulit untuk diatur sehingga menyebabkan keonaran di rumah tersebut Di malam harinya, Ruby juga mengacaukan pekerjaan Melissa, sehingga Daniel pun terpaksa tidur di luar bersama Ruby Kekacauan ternyata masih berlanjut sampai esok harinya, di mana Ruby menghilangkan mainan kesayangan anaknya dan juga merusak tanaman milik Melissa Tapi Daniel yang belum menyerah tetap sabar dan hari itu dirinya akan pergi melatih Ruby ke kelas kepatuhan Tapi ketika sampai sana, Ruby malah membuat kerusuhan lagi yang membuat anjing-anjing lain bubar ketakutan Kini, Daniel pun mulai menyerah Ketika dirinya berniat mengembalikan Ruby ke penangkaran, tiba-tiba kakek datang lagi lalu meyakinkan Daniel untuk percaya pada Ruby Dan berjuang lebih keras lagi supaya Ruby dapat diatur dengan baik Melihat wajah Daniel yang sangat putus asa, seketika itu Ruby seolah memahami perasaan Daniel dan berubah menjadi tenang Singkatnya, mereka berdua pulang ke rumah Di sana, Daniel bilang pada Melissa bahwa dirinya tak bisa mengembalikan Ruby ke penangkaran Dan beruntungnya, Melissa mampu mengerti akan hal tersebut Dia bahkan memberikan saran pada Daniel agar mencoba mengurung Ruby supaya tak membuat kekacauan lagi Lambat laun, sikap Ruby pun sedikit berubah Dia mau dikurung dan tidur sendirian di luar walaupun sepanjang malam dia terus merengek Tapi suatu ketika, Ruby kembali melakukan hal sembrono yaitu kencing di dalam rumah Daniel pun akhirnya mencoba mengajari Ruby bagaimana caranya kencing di luar Walaupun sangat lama membuatnya mengerti, tapi anjing itu mampu memahami apa yang diajarkan oleh Daniel Keesokan harinya, Ruby dibawa oleh Daniel ke kantor Saat Daniel sedang sibuk bekerja, ternyata Ruby kembali berulah dengan mencuri cemilan milik Sersan Melihat bukti dari CCTV, Sersan pun datang kepada Daniel dan meminta ganti rugi Daniel tentu saja merasa tidak enak pada Sersan Sehingga ia mengurung Ruby dan berharap pada Ruby agar mengerti perasaan Daniel Di rumah, Daniel kembali mencoba menonton berbagai video tutorial cara mengatur anjing Tapi tetap saja, Ruby belum mau menuruti perintahnya Daniel yang merasa jika makanannya ia beri selama ini tidak enak Mencoba kembali ke penangkaran untuk meminta saran dari Pat Dan Pat mengatakan bahwa Ruby mau melakukan apapun demi sebuah sosis Dan memang benar, semenjak tahu apa yang disukai oleh Ruby, Daniel pun bisa lebih mudah untuk mengaturnya Kedekatan Ruby dengan Melissa dan anaknya pun semakin erat Tapi karena besok adalah pre-test G9, Daniel merasa gugup dan membuatnya tak bisa tidur Mengetahui itu, istrinya pun datang memberikan semangat dan meyakinkan Daniel jika ia pasti sukses dalam pre-testnya itu Akhirnya, hari pre-test G9 pun tiba Sebelum tes dimulai, instruktur memberikan pengarahan pada para peserta Ketika tes berlangsung, Ruby berhasil dengan beberapa ujian yang diberikan oleh instruktur Tapi pada tes inti, yaitu melacak organ manusia Ruby tiba-tiba tak terkontrol sampai ia berlari ke hutan Daniel yang mengejarnya langsung panik ketika melihat Ruby memainkan sarang tawon Dan sudah tentu kekacauan pun terjadi Setelah kejadian itu, komandan datang menemui Daniel untuk memberi tahu bahwa dalam tes tersebut Daniel dinyatakan gagal Tapi untungnya, Daniel masih diberi kesempatan untuk mengikuti tes yang sesungguhnya Tapi sepertinya Daniel sudah merasa putus asa dan tak yakin dengan kemampuan Ruby Tapi sang istri kembali memberikan semangat untuknya agar tetap gigi berlatih sebelum hari ujian tiba Di pagi hari saat Daniel sedang bermain dengan anaknya Sang istri datang menghampirinya lalu kembali mengingatkan Daniel jika Ruby itu sama seperti Daniel Yang tidak mau belajar di luar tapi ingin belajar dengan caranya sendiri Paham dengan apa yang dikatakan oleh istrinya, Daniel berniat untuk melatih Ruby di rumah dan tentunya dengan caranya sendiri Dibantu oleh istrinya, Ruby mulai dilatih menggunakan peralatan yang lebih sederhana tanpa ada barang-barang yang mengerikan Dan akhirnya, Ruby sedikit demi sedikit dapat melacak berbagai benda yang diperintahkan oleh Daniel Dan untuk melatih sosialisasi Ruby, teman-teman Daniel juga datang untuk berlatih bersama Sekaligus menikmati makanan yang disediakan oleh Daniel dan istrinya Singkat cerita, hari tes penentuan tes K-9 pun tiba Instruktur meminta agar anjing-anjing itu mampu mencari tiga buah benda yaitu ponsel, senjata api, dan gigi manusia Danielnya sudah siap meminta dites terlebih dahulu agar lebih tenang ketika selesai Saat tes dimulai, Ruby mulai mengendus-ngendus area sekitar yang kemudian dia berhasil menemukan ponsel Lalu lanjut mencari yang lain dan lagi-lagi dia berhasil mendapatkan senjata tajam Kini tinggal pencarian barang terakhir yaitu organ manusia Sang instruktur membawa mereka ke dalam kantor untuk mencari organ tersebut Ruby pun mulai berkeliling dari ujung ke ujung tiap sudut ruangan Ketika hampir semuanya sudah dicek, Daniel terlihat cemas karena ia berharap Ruby dapat memberikan jawabannya tepat Lalu tiba di akhir suatu ruangan, Ruby menghampiri Daniel memberikan isyarat bahwa tak ada organ manusia di dalam kantor tersebut Daniel pikir dirinya akan gagal Tapi ternyata instruktur berkata bahwa mereka lolos K9 karena dalam kantor tersebut memang tidak ada organ tubuh manusia Setelah itu, Daniel keluar dengan penuh kebahagiaan Dia disambut dengan ucapan selamat dari rekan-rekannya dan istri tercinta Kebahagiaan Daniel semakin bertambah ketika dia diajak bergabung menjadi anggota K9 untuk sementara waktu sembari melihat kemampuan Ruby Keberhasilan Daniel pun dirayakan bersama keluarga kecilnya di rumah Lalu sebelum bekerja menjadi anggota K9, dia melatih diri bersama Ruby Hingga akhirnya Daniel telah resmi menjadi anggota K9 dan menjalankan tugasnya seperti biasa Di waktu makan siang, Daniel mengeluh padarkannya tentang dia yang tak kunjung bertugas seperti anggota K9 lainnya Tanpa dia sadari, jika di belakang sang komanden mendengar semua keluhan Daniel dan dia hanya menyuruh Daniel untuk sabar Waktu semakin berlalu dan misi pertama Daniel akhirnya datang Ia ditugaskan mencari jasad korban pembunuhan di suatu rumah Sampai di lokasi, Daniel langsung menyuruh Ruby untuk mencari jasad tersebut Akan tetapi setelah cukup lama berkeliling, Ruby malah terdiam dan Daniel memahami isyaratnya jika tak ada jasad di sana Namun karena polisi memprediksi jika jasad tersebut ada di sekitar rumah Daniel pun menyatakan dirinya gagal Di tengah kekecewaannya yang membuat Daniel putus asa untuk melanjutkan divisinya di K9 Sang istri kembali menasihatinya agar tetap berjuang Walaupun bukan menjadi anggota K9, Melissa akan selalu memberikan support penuh kepada suaminya itu Ruby sendiri yang melihat Daniel mencoba mendekatinya Tapi Daniel tak menghiraukan Ruby dan justru menyuruhnya pergi Kesokan harinya Daniel mulai panik Karena berkali-kali memanggil tapi Ruby tak kunjung-muncul Daniel pun sadar bahwa dirinya terlalu keras pada Ruby sehingga dia bergegas pergi untuk mencarinya Saat di perjalanan mencari anjingnya, Daniel mendapatkan info dari komandan bahwa Ruby ternyata berhasil menemukan jasad lokasi pembunuhan kemarin Komandan juga meminta maaf karena telah salah menilai Ruby yang padahal Ruby adalah anjing yang sangat pintar Sama seperti Daniel, Melissa dan tetangga sekitar berusaha mencari Ruby dengan menyebarkan selebaran Sedangkan Daniel sendiri kembali ke penangkaran Tapi ternyata Ruby tak ada di sana Di tengah kebingungannya, Daniel dihubungi oleh komandan untuk menjalankan misi berikutnya tentang anak lelaki yang hilang Tapi karena Ruby tak ada di sisinya, Daniel pun tak bisa berbuat apa-apa Masih dalam masa pencarian, di tengah hujan tidak sengaja Daniel melihat kakek Brady yang meminta tumpangan Sambil mengantarnya pulang, Daniel kemudian menjelaskan penyesalannya pada kakek Tapi bukannya dibantu, kakek Brady malah menganggap jika yang salah itu bukanlah Ruby, melainkan Daniel Dan secara tidak langsung, Daniel pun sadar, dia bahkan berniat merubah sikapnya jauh lebih baik dari sebelumnya Di tengah rintik hujan hari itu, Daniel menyalahkan dirinya sendiri Ia merasa sangat sedih dan menyesali hal itu Tanpa tahu jika di bawah jembatan tersebut ada Ruby yang mendengarnya Daniel kemudian kembali ke rumah barangkali Ruby sudah kembali, tapi ternyata tidak Melissa yang ikut khawatir pun hanya bisa menguatkan suaminya itu Setelahnya, Daniel kembali ke kantor untuk mengikuti rapat tentang seorang anak yang menghilang Ketika Daniel duduk di ruangan, sang inspektur menyuruh Daniel untuk segera mencari anjingnya saja Karena tugas hari ini sudah diserahkan kepada petugas yang lain Baru saja Daniel tancap gas, tapi tiba-tiba di depan mobilnya muncul Ruby Dengan sangat bahagia, Daniel pun langsung menghampirinya dan segera meminta maaf pada anjingnya tersebut Ruby kemudian bergegas naik ke mobil seolah tahu ada misi yang harus dikerjakan Dan mereka pun pergi menuju lokasi pencarian Singkat cerita, sesampainya di sana, komandan langsung memberikan gambaran daerah tersebut Agar Daniel dapat menghirang-hirang medan yang perlu dilacak Lalu selanjutnya, pencarian pun dimulai Dengan penuh semangat, Ruby berlari sambil mengendus-ngendus Sampai pada akhirnya, Ruby benar-benar berhasil menemukan anak yang hilang itu Daniel lalu langsung menghubungi orang-orang di kem Tapi sial, hati yang digunakan berada di luar jangkauan sehingga terputus koneksinya Padahal kondisi anak tersebut berada di jurang dan tak berdaya dengan luka di kepalanya Daniel kemudian memberikan pertolongan pertama sampai kemudian Ruby menggonggong dengan keras sehingga orang-orang di kem dapat mendengar suaranya Dan tidak lama kemudian, anggota polisi yang lain pun datang ke lokasi dan berhasil menyelamatkan si anak Setelah kejadian itu, komandan sangat bangga kepada Daniel Ibu dari korban juga kemudian menghampiri Daniel yang tak disangka ternyata wanita itu adalah Pat, perawat di penampungan anjing Disini Pat sangat terharu Ia lalu berterima kasih kepada Daniel dan Ruby karena telah berhasil menyelamatkan anaknya Berkat usaha dan kerjasama yang baik pun, akhirnya Daniel resmi menjadi anggota Kinai dengan pangkat yang diberikan oleh komandanya sendiri Beberapa saat kemudian, istri dan teman-temannya pun datang untuk memberikan selamat Karena sekarang Daniel berhasil mendapatkan pekerjaan impiannya Dan film pun berakhir Sepertinya tidak ada yang harus saya komentari dari film ini ya Semua punya peran yang stabil dan gak berlebihan menurut Mimin ya Untuk mengecewakan lah intinya Mungkin sekian dulu perjumpaan kita hari ini Sari Rasa dan Tim mengucapkan terima kasih Bye and see you Bye and see you Terima kasih.